Sosok mbah gimbal yang eksentrik, membuat siapa saja yang melihatnya merasa ketakutan. Tampilannya yang terlihat urakan dengan rambut gimbal, cincin besar di hampir 10 jari tangannya, dan tidak pernah mengenakan sendal, membuatnya selalu dipandang aneh banyak orang. Namun siapa sangka, sosok eksentrik ini, ternyata cukup dekat dengan anak kecil, dan merupakan guru seni rupa, taman kanak-kanak TK. Dikutip dari berbagai sumber yang terpercaya, mbah gimbal yang mempunyai. Rambut gimbal dan punya ilmu fakir, kini bukan saja milik limbat. Bah gimbal dari Surabaya malah mengaku level ilmunya masih di atas limbat. Bah gimbal, sudah menekuni dunia magic sejak tahun 1982. Berbagai trik sudah dia pelajari, seperti kartu dan koin. Namun bagi pria kelahiran 1968 ini, merasa tak ada tantangan mempelajari magic itu. Dia lebih suka yang menantang dan ekstrim. Sekarang dia mempelajari aliran misteri. Saya suka yang berbau ekstrim atau tantangan yang berhubungan dengan nyawa. Sekarang saya lagi mempelajari ilmu aliran misteri, paduan dari ilmu fakir dan ilmu disar. Kalau dilihat levelnya sih saya masih di atas limbat, aku mbah gimbal saat ditemui di acara dasyat, kebon jeruk, Jakarta Barat, beberapa tahun yang lalu. Meski punya wajah yang menyeramkan, ternyata pria yang punya nama asli, sugem gunawan ini dekat dengan anak-anak. Selain sibuk dengan magic, bah gimbal masih menyempatkan mengajar di taman kanak-kanak di Surabaya. Selain ngajar di taman kanak-kanak, saya juga ngajar lukis plural. Penampilan saat ngajar gak berubah kok sama seperti ini hanya saya tidak memakai soft lens putih saja. Pria kelahiran tahun 1968 mengaku sangat menyukai kebudayaan. Mempelajari supranatural, seperti profesinya saat ini juga adalah bagian dari kebudayaan yang ingin dijaganya, tambahnya. Sebagai informasi tambahan, bah gimbal mengaku sangat menyukai kebudayaan, mempelajari supranatural, seperti profesinya saat ini juga adalah bagian dari kebudayaan yang ingin dijaganya. Terima kasih telah menonton!